sekarang kita coba pakai tangan kanan, tadi kan tangan kiri kita coba tangan kanan nah sama-sama bisa untuk banyak atau sedikitnya ini tergantung dari coding yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kita sudah pembuatan elektronik nah sekarang sudah saya pasang semua jadi ini tergantung kalian kalau saya buat begini nah disini sudah ada Arduino Nano nya dan di atas ini ada sensor TCRT5000 nya nah saya keluarkan ke atas ya soalnya kan nanti pas dia mau ngambil sabun kan harus begini ya otomatis kan nanti ketutupan nah jadi saya ada pin ke atas kemudian ya disini yang PCB tadi nah ini baterai nya baterai saya pakai yang baterai ini baterai sisa laptop sih tapi bisa dibeli biasanya baterai seri 18650 eh murah biasanya bisa dicari di toko online ada nah mungkin cuma itu doang terus disini ada servo nya eh iya motor servo nya nah nanti dia akan dipasang begini nah sekarang langsung saya pasang aja ya nah seperti ini nah seperti ini kemudian langsung aja kita baut nah oke sudah nah bautnya cuma sedikit ya soalnya saya punya funyanya itu doang ya soalnya gak bisa keluar juga ya lagi ada wabah dan ini nah untuk yang servo kalau bisa dikeluarkan gini ya kalau pakai box yang sama seperti ini ini box X1 nah kemudian kita pasangkan ini yaitu untuk pewaktuannya dan nanti dilem nah nanti akan saya lem kemudian kita buatkan jarum nah nanti pasangan gini nah untuk saklar yang saya buat karena juga gak bisa keluar ya lagi ada wabah jadi saya akalin bikin sendiri pakai ini jadi tinggal pindah ya kalau mau diaktifin tinggal pindah kesini nah udah aktif yes mohon maaf tadi ini ketutup jadinya jadinya aktif nah seperti itu ya terus kita pasangkan seperti ini nah nanti dia akan gerak sesuai ketika ada ya ketika aktif gitu ya oke mungkin demikian pembuatannya selanjutnya kita akan lakukan simulasinya oke oke sekarang kita akan mensimulasikan atau mendemonstrasikan cara kerja dari alatnya oke langsung saja disini tangan saya akan saya taruh di bawah itu tutup yang bagian keluar keluar sabun ya maka dia nanti akan otomatis akan memencetnya tanpa kita menyentuh dari tutupnya itu sendiri oke langsung nah sabunnya sudah keluar dan jarumnya itu akan bergerak sampai dia kurang lebih 30 detik ya nah itu untuk waktunya sudah saya sesuaikan dengan waktu detik biasa nah jadikan kalau dari WHO itu sendiri kalau kita cuci tangan kan ada caranya ya minimal itu 20 detik ya gini terus gini gini ya ya gitu lah pokoknya gitu lah sampai 20 detik gitu nah jadi waktu itu fungsinya ya buat itu buat buat tahu kalau kita sudah cuci tangan selama ya kurang lebih 20 detik atau lebih nah ketika sudah 20 detik maka dia akan ada indikator bahwa kita sudah cuci tangan selama 20 detik ya kita coba lagi ya nah sabunnya sudah keluar tanpa kita menyentuh dari tutupnya saya ambil lap juga sabunnya ya ya dia akan berjalan ya sudah 15 detik dan ketika sudah mencapai titik atau waktu tertentu yaitu 30 detik kurang ya maka dikator akan berbunyi kalau sudah selesai cuci tangan nah sudah sekarang kita coba pakai tangan kanan tadi kan tangan kiri kita coba tangan kanan nah sama-sama bisa nah untuk banyak atau sedikitnya ini tergantung dari coding yang tadi saya sudah jelaskan ya yang tutup botol right kurung buka 40 nah itu kalau kita makin kecilkan otomatis keluaran keluaran sabunnya makin banyak nah oke mungkin cukup sekian ya ini tampilannya yang sudah kita tonton bersama dari awal cara pembuatannya ya ya oke mungkin cukup sekian terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir semoga semoga bermanfaat dan semoga semoga wabah COVID-19 segera usai dan kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan yang sudah normal dan baik-baik saja oke jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan ketika keluar rumah dan jangan lupa stay at home sampai keadaan sampai keadaan benar-benar normal dan kecuali kalau ada emang kepentingan yang emang mendesak dan sangat penting oke mungkin cukup sekian apabila video ini kalian menyukainya silahkan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe apabila kalian menyukai channel ini dan jangan lupa juga loncengnya agar dapat menginguti video-video terbaru di channel ini oke kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati